Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rezki Esri Bidaliski di Sariqpang Rezki Saya asal dari Parlimang Kau Saya perawatan Fretis, Angkatan 28 Tahun 2024, Unistama, Salatiga, Jawa Tengah Di sini saya akan menjelaskan matko dengan jodoh personal hijen Yaitu memandikan pasien Dan di sini saya akan menyebutkan awat-awat yang digunakan saat kita memandikan pasien di atas tempat tidur Yang pertama kita menggunakan cormek Yang kedua kita menggunakan selimut Kita menggunakan selimut mandi untuk mengganti selimutnya Yang selimut untuk tidur pasien itu tidak basah Yang kedua kita menggunakan handuk Dan kita menggunakan handuk sebanyak tiga Yang ini handuk kosong Yang ini dengan perlak Yang ini handuk dengan perlak juga digunakan untuk bagian punggung Dan ini handuk dengan perlak di bagian kaki Selanjutnya kita menggunakan handuk di tezel untuk mencuci tangan Atau kita bisa mencuci tangan di tempat kanan ini Kedua handuk Dan di sini kita menggunakan dua wajah Yang pertama untuk membaik dari bagian tubuh pasien Dari sampun Dan juga untuk membilas Kita menggunakan masak tiga Baik, di sini saya ingin perhatikan cara peranikan pasien di atas tempat tidur Yang pertama kita harus menghitung dan menggunakan handuk Terima kasih telah menonton! Dan di sini kita menggunakan handuk Supaya nanti baju kita tidak beresan Yang kedua Yang kedua Yang kedua kita mengganti selimut pasien di dengan selimut mandi Serd 저희가 굉장히 mencuci tangan dan menggunakan handuk Sekarang kita membuat tangan dan menggunakan handuk Satuad Sekarang kita mencuci tangan dan mengganti mencuci tangan dari belak posted Kita taruh Untuk yang Single Di atas bagian pasien Yang pertama Kita harus membersihkan bagian Muka pasien Yang pertama Kita membersihkan bagian pasien Dengan bagian pasien yang pertama Saat kita membersihkan Saat kita mengandalkan pasien Kita harus membersihkan Yang bagian jauh dari kita dulu Yang pertama kita menggunakan Kelingking Kalau kita putar Dan yang kedua kita menggunakan Begitu juga saat menyabun Dan juga membilas Setelah itu Kita ambil Perakannya dulunya Yang kedua Kita membersihkan bagian Tangan pasien Kita harus membersihkan Bagian yang jauh dari kita Kita taruh Kita masukkan bagian atas Lalu kita dalam Dan kita Keluar Di bagian Ketua Begitu juga saat menyambungi Dan juga menjelas Dan juga menjelas Nah itu Kita terlihat Lalu kita ambil Lalu kita ambil Bagian bagian Dada pasien Caranya Caranya sama Dan juga bagian kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton